Salam sejahtera sosok yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita bertemu Kali ini kita akan terus melanjutkan pemikiran kita tentang pemimpin Nah sekarang, sesudah kita membicarakan pemimpin yang visioner, kita akan membicarakan pemimpin yang bermutu Ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam segala aspek tentang kepemimpinan Karena banyak sekali sebetulnya pemimpin naik menjadi pemimpin by accident atau dipilih oleh pemilih yang emosional Sehingga ia tidak mempunyai mutu pada dirinya dan sebetulnya ia tidak pas di sana Tetapi keberuntungan lah yang membawanya ke sana, situasi yang kurang kondusif lah yang membawanya ke sana Dan ini bisa menjadi malapetaka sebetulnya bagi kehidupan kita, bagi bangsa, bagi negara Dimanapun kita berada terutama di dalam gereja Nah sekarang mari kita memikirkan apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7 Ibrani 13 ayat 7 mengatakan begini Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka Saya suka pada kalimat ini karena dengan segera memberikan kelas yang sangat jelas bagi seorang pemimpin Tetapi pemimpin tidak dihormati karena kedudukannya Tetapi karena mutunya Nah ini yang jadi perlu Nah oleh karena itu dikatakan perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka Nah jadi suara-suara Kalau seorang pemimpin naik karena faktor trik-trikan misalnya begitu ya Ya kemudian dia naik, dia main duit lalu dia naik Atau kemudian karena bapaknya tadi pemimpin lalu dia naik Padahal sebetulnya dia tidak semampu itu Dan lain-lainnya karena faktor keturunan, faktor kekeluargaan, faktor ekonomi Atau juga faktor lain adalah karena orang yang memilihnya tidak cermat Lebih memilih karena faktor emosional Atau karena kepemimpinan sebelumnya itu begitu menyesakkan, mengecewakan Sehingga ketika muncul yang lainnya sebetulnya tidak bagus-bagus amat gitu Atau bahkan cenderung tidak bagus Tetapi karena sudah bosan dengan ini dan mau yang lain Lalu segera mengganti tanpa berpikir Apakah yang menggantikan ini bagus apa tidak Saya kira kasus ini sudah banyak di dalam kehidupan di berbagai negara di kolong langit ini Sehingga suara-suara ku yang kekasih Apa yang ada di sana atau apa yang terjadi di sana itu menjadi sesuatu Yang memang cukup menggelisahkan, cukup menakutkan Tetapi itulah fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita Nah, karena itu perlunya sebuah kehati-hatian di dalam menyikapi apa yang ada Menjadi sesuatu yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan di kehidupan kita Bagaimana seharusnya pemimpin itu? Maka pemimpin yang bermutu menjadi mimpi, menjadi impian Apa yang membuat seorang bermutu dalam hidup kepemimpinannya? Yang pertama tentu adalah pengetahuannya Kalau kita berbicara tentang pengetahuannya Maka dia pasti menjadi seorang pemimpin yang punya pengetahuan yang bagus bukan? Nah, kalau kita melihat apa yang digatakan di dalam Ibrani Kalau kita melihat misalnya penulis-penulis Injil Mereka menjadi pemimpin Apakah mereka tidak berpengetahuan? Mereka berpengetahuan Mereka tahu apa yang mereka harus katakan atau ajarkan Nah, ini seringkali dipelintir oleh banyak orang, oleh banyak pengkotbah Murid-murid Yesus itu orang-orang bodoh, orang sederhana, cuma nelayan saja Tetapi lupa, itu latar belakangnya Tetapi bukan berarti karena mereka nelayan, mereka tidak berpengetahuan Waktu nelayan, ya tidak berpengetahuan Tapi ikut Yesus, mereka mempunyai pengetahuan tentang siapa Yesus bukan? Mereka belajar kurang lebih 3,5 tahun Pagi, siang, malam, teori dan praktek Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati Mana ada istri selengkap itu? Jadi, kalau ada orang mengatakan Karena murid Yesus itu nelayan, bukan pelajar Sehingga mereka tanpa belajar, lalu mau menjadi pendeta atau pengkotbah Bukankah itu sebuah kejahatan, susur aku? Karena mereka sudah memutarbalikkan fakta Memanipulasi realita Itu sangat mengerikan Murid-murid Yesus 3,5 tahun ikut Yesus Belajar dari guru yang sempurna Yesus Kristus Tapi tetap saja 3,5 tahun tidak luluskan Hasilnya Yesus disalib, mereka lari Mereka kabur semuanya Sutera mau ngomong apa? Apa yang sutera mau katakan? Hebat? Jago? Luar biasa? Tidak kan? Kabur kan? Nah, kalau mereka kabur semua Masa sutera tidak berpikir Bagaimana bisa menjadi seperti itu? Seharusnya mereka kan tidak boleh begitu Karena mereka sudah berpengetahuan Sudah sekolah berpengetahuan saja, tidak lulus Gimana tidak ya? Nah, itu pasti mengacaukan Pemimpin begitu mau dicontoh Sangat mengerikan Apalagi statementnya Sudah membutakan banyak orang misalnya Dengan berkata tidak perlu pengetahuan Bukankah itu merusak Masa depan gereja, sosir aku Yang penuh dengan pengetahuan Yang sampai-sampai al kita berkata Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan Yang membenci pengetahuan berarti apa? Ya tidak takut Tuhan kan gitu saja Kalau kita mau main-main kata Tapi banyak orang berpengetahuan Tidak takut Tuhan pak Yes Itu sebab pengetahuan mereka Tidak sejalan dengan kebenaran Pengetahuan yang sejalan dengan kebenaran Akan membawa orang Mengakui sang kebenaran Nah ini panggilan gereja Untuk meluruskan tugasnya Tapi bagaimana gereja mau luruskan Kalau pemimpinnya tidak berpengetahuan Ironis kan? Nah jadi susurah Di dalam bagian ini Contohlah iman mereka Lihatlah akhir hidup mereka Bagaimana pengetahuan mereka Pemahanan mereka Akan kebenaran Akan apa yang mereka imanin itu lho Iya Luar biasa bukan? Karena mereka adalah saksi mata Mereka mengajarkan apa yang Yesus adarkan Mereka dipunuhi oleh roh kudus Ini menjadi pertama yang penting Ingat Apakah seorang pemimpin itu layak Untuk disebut pemimpin Dalam kualifikasi pengetahuannya Nah biar tiap pemimpin Mau mengkoreksi dirinya Dan tiap jemaat Tidak emosi Dalam Menentukan sikapnya Supaya kita gereja Tidak dipermalukan Di dunia ini Ini menjadi bagian faktor Yang sangat perlu Sosraku Faktor yang kedua Tentu adalah faktor umum Yang kita lihat Oke pengetahuannya bagus Bagaimana dengan moralnya Kita dengan segera melihat Hari-hari dia seperti apa Moralnya itu baik Apa tidak baik Maka orang yang punya pengetahuan Moral tidak baik Ya sama saja repot kan Maka kita mau tentu Dan kita rindu Ya punya moral yang baik Itu harapan kita Itu doa kita Maka biarlah kita hanya Pemimpin seperti itu Punya moral yang baik Di dalam kehidupannya Sehingga dengan moral yang baik itulah Ia terus Menghidupi Kehidupan ini Dia mengisi Hari-hari Dengan cara yang Bertanggung jawab Ini kerinduan Ini doa kita Ini harapan kita Nah karena itu Sudara-sudaraku Yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Tuhan Jangan sampai kita terjebak Di dalam perangkap Bagaimana yang Jalan kita Yang salah Sehingga akhirnya Kita gagal Untuk mengerti Kebenaran secara utuh Pemimpin yang berbutuh Memerlukan pengetahuan Pemimpin yang berbutuh Memerlukan Bukan saja pengetahuan Tetapi juga moral Yang terpuji Moral yang baik Moral Yang bisa Dilihat dengan segera Dan diakui oleh banyak orang Jadi pemimpin yang bermutuh Menuntut dan membutuhkan itu Dituntut dari dia Nah Sekarang kita melihat Ada terlalu banyak orang Moralnya tidak baik Katakanlah saja Untuk berkata jujur saja Dia tidak mampu Memutar balikkan kata Bersilat lidah Iya Fitnah sana Fitnah sini Untuk menyelamatkan dirinya Ini apa modelnya Apakah ini moral yang baik Nah jadi orang-orang Seperti ini Kita harus menyikapi Dengan baik-baik Berapa banyak Berapa banyak Kalau kepemimpinan gereja Diwarnai begini Lalu gereja mau kemana Saya seringkali menemukan Jemaat-jemaat Yang maaf saya Sudah-sudah Seringkali kita naif Ya sudah lah Terimalah Atau kita kemudian Dijajelin dengan sesuatu Pemahaman Itu saja yang kita pegang Terus dalam diri kita Tanpa kita mau kritis Memang begitu apa tidak Pertama Segi pengetahuan Kedua Dia lakukan apa tidak Nah itu segi moral Sehingga layak diikuti Apa tidak Bagaimana bisa Anda Misalnya kayak sendirian Orang lain Anda suruh miskin Anda senang sendiri Orang lain disuruh susah Apa itu bermoral Apa itu baik Ketika kita hanya Memikirkan diri kita Kelompok kita Mengabaikan yang lainnya Apa itu baik Ketika kita senang Bermain di tahta Yang kita punya Tapi kita lupa Untuk turun mendunia Apakah itu baik Ironis bukan Nah jadi perlu Sebuah kehati-hatian Supaya dalam kehidupan kita Kita betul-betul Bisa melakukan apa Menjadi kendak Tuhan kita Kita betul-betul Bisa memikirkan Bagaimana Menjadi pemimpin Yang bermutu itu Adalah sebuah panggilan Yang seharusnya kita wujudkan Sehingga kita tidak Ketinggalan kereta Jadilah pemimpin Yang bermutu Yang berpengetahuan Jadilah pemimpin Yang bermutu Yang bermoral Baik Ini jadi perlu Nah oleh karena itu Di tengah-tengah Situasi seperti ini Kita selalu melihat Di kolong langit ini Perpaduan Antara pengetahuan baik Dan moral yang baik Langkah kan Ini baru dua loh Masih ada unsur lain Langkah kita menemukannya Ada yang pengetahuannya baik Moralnya tidak baik Ada moral baik Tapi tidak berpengetahuan Sehingga kita selalu menghadapi Pilihan-pilihan yang tidak seterhana Itu sebab pemimpin Itu spesifik Pilihan dari banyak orang Maka jadi pemimpin Begitulah Karena dia punya nilai yang plus-plus itu tadi sih Dibandingkan yang lainnya Yang ketiga Bisa Menjadi perhatian penting Ketika si pemimpin menghadapi berbagai pergolakan Pergumulan dalam kehidupannya Bagaimana mentalnya Tahan banting gak Atau cengeng Karena kita butuh pemimpin yang tahan banting Bukan yang cengeng Kalau pemimpin cengeng Habislah kita Kita butuh pemimpin yang punya mental yang kuat Tekas bertindak Bukan memble Pelin-pelin Yang hanya bertindak Berdasarkan situasi dan kondisi Padahal dia pemimpin Gimana dia mau memimpin Kalau dia dipengaruhi oleh situasi melulu Dia akan terbawa oleh situasi Dia akan hanyut oleh situasi Ini berat sekali Padahal seorang pemimpin dipimpin Untuk memberi kita arah Membawa kita pada arah yang pas Maka diperlukan mentalitas yang kuat Menggapai titik itu Yang diketahui baik Tapi kalau mentalnya gak kuat Ada tantangan sedikit Dia berubah Ada godaan sedikit Dia lari Banyak orang memulai Pelayanannya dengan baik Dengan rendah hati Tapi tumpukan harta Mengubahnya Semua berubah kemudian Perlahan tapi pasti Sepasti pertambahan-pertambahan hartanya Sehingga memang kotbahnya Tidak ada yang berubah Dalam pengertian secara exactly Dia tetap bilang Tuhan Yesus itu Tuhan Tapi kemudian mereka keser Lebih doyan untuk bicara Soal uang Soal ini Soal itu Dan seterusnya Kita akan melihat Makin lari Arah pembicaranya Makin lain Tapi Yesus dibicarakan Ya tetap sama Kalau kita tidak pekah Kita akan menganggap Tidak ada yang berubah Tapi kalau kita pekah Dengan segera kita melihat perubahan Nah jadi Faktor pemimpin itu Sangat ditentukan juga Orang yang dipimpinnya bukan? Karena itu orang yang dipimpinnya itu Seperti apa? Karena itu saya suka Ibrani ketika mengingatkan Ingatlahkan pemimpin-pemimpin Kamu yang telah menyampaikan Firman Allah kepadamu Perhatikan akhir hidup mereka Contoh iman mereka Mereka layak Dicontoh Maka diingatkan semua umat itu Tapi kalau tidak layak Dicontoh Ngingatnya kan orang enak Atau Ada satu mengingatnya dengan baik Lalu Menjadi pengacau berikutnya Ngeri kan? Sehingga muncul Regenerasi Angkatan yang bebal Yang rusak Ini terjadi pada orang Israel Ada saja yang raja Kemudian meleweng Karena lihat raja dari atas Lalu penyembah berhala Dan seterusnya Ironis Karena itulah Mental seorang pemimpin Yang sadar pada posisinya Dia tahu dia di mana Ia seharusnya Tegar Membawa orang yang dipimpinnya Ke arah Yang mau digapai Karena itu Dia diangkat Dia disebut pemimpin Ya Ingat sekali lagi Karena itu Dia diangkat dan disebut Pemimpin Adakah pemimpin seperti itu? Pertanyaan yang serius Yang kita perlu jawab Saudara Ini harus kita perhatikan Sehingga dengan demikian Pergolakan Pergolakan di dalam kehidupan ini Menjadi sesuatu Pergumulan yang serius Untuk kita pikirkan bersama Bagaimana sebetulnya Warna-warni kepemimpinan Di dalam kehidupan ini Khususnya dalam gereja Tuhan Yang harus menjadi model Bagi lingkungannya Menjadi model Di mana dia ada Kenapa seorang berpengetahuan? Karena dia rindu Memuliakan Tuhan Untuk menjelaskan Kepada dunia Siapa Tuhan? Bagaimana caranya menjelaskan? Dia harus berpengetahuan Bagaimana pengetahuan Supaya benar? Dia diberi Hikmat oleh Roh Tuhan Maka Roh Tuhan menolong dia Sehingga dia berpengetahuan Itu menjadi buah Dari satu aspek Takut akan Tuhan Yang kedua Orang yang sudah takut Tuhan Tadi kan bermoral dengan maik Otomatis dong Karena dia tidak mau bikin dosa kan Pasti dia hidupnya benar Jangan bilang Karena dia mau manusia Lalu sah-sah dia berbuat salah Bahwa dalam proses pertumbuhan Itu sah saja Dalam pengertian Oke Orang kan sedang proses jatuh bangun Tapi akan bangun terus kan? Enggak jatuh terus dong Aspek yang ketiga tadi Mental yang kuat Dia tahan banting Karena dia percaya Tuhan pelihara dia Tuhan jaga dia Sehingga dia tidak pernah menyerah Pada situasi apapun juga Dia terus maju Dia terus berjuang Karena percaya Tuhan besertanya Karena itu janji Tuhan Bahkan janji Tuhan aku Menyertaimu Hingga Kesudahan Zaman Maka aspek terakhir Selesai adalah aspek spiritualnya Imannya Yang memberi warna Kepada seluruh Baik pengetahuannya Baik moralnya Baik mentalnya Maka iman Kebergantungan Yang membuat dia percaya Sepenuhnya kepada Tuhan Mewarnai seluruh aspek Kehidupannya Pemahamannya Akan kebenaran firman Tuhan Yang terus memperteguh Memperkuat imannya Sehingga imannya adalah Iman yang benar Kepada injil yang murni Bukan injil-injilan Yang menurut otak manusia Yang menurut akal Atau Kotbah seorang pendeta Bukan Tapi iman yang sungguh-sungguh Berdasarkan kehendak Allah Jadi sosor aku yang kekasih Pikirkanlah itu Dan lihatlah itu Betapa kehidupan kita Menjadi satu kehidupan Yang perlu kita gumuli Di dalam kehidupan kita Supaya kita Betul-betul hidup Seperti apa yang Tuhan Kehendaki Maka spiritual tadi Dengan segera tampak Di kehidupannya Perjalanan hari-harinya Menunjukkan keberimanannya Itu menjadi tuntutan penting Dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Di dunia ini Itu akan menjadi kesaksian Yang tidak terbantah Sehingga kita sungguh-sungguh bisa Memenuhi kehendak Allah Nah Orang-orang seperti ini Patut diingat Sehingga mereka Hidupnya Sampai akhir loh ini Layak dicontoh Jadi iman mereka itu Layak kita contoh Karena kita Totally Dalam kehidupannya Luar biasa sekali Jadi jangan bilang Rasul-rasul itu Tidak berpengetahuan Mereka berpengetahuan Moralnya baik Ya jelas Moralnya baik Mereka selalu berbuat Hal untuk menolong umat Mental mereka kuat Mereka tidak tergoyang Berbagai godaan Air hidup mereka Bukan tumpukan harta No Lain sekali Banyak orang berdali Dalam kehidupan ini Banyak orang berdali Dalam pelayanan Saya tidak begini Karena begini Dan begitu Dan seterusnya Tetapi kalau mau totally Kita ketahui Sebetulnya dali itu Hanya menutupi Keuntungan yang mau diambilnya Ayo hati-hati Jangan sampai meninggalkan Pekerjaan Lalu mau melayani Tuhan Tapi karena sebetulnya Hopeless dalam pekerjaan Sehingga melayani Tuhan Hanyalah pelarian Mengerikan sekali Jangan melayani Hanya karena fasilida Dan kelihatannya Fasilida bisa dijual Dimana-mana Wow Itu menakutkan sekali Sehingga dia tidak pernah Melengkapi diri Tidak pernah mau belajar Betapa mengerikannya Karena itulah Saudara aku yang kekasih Di dalam Tuhan Mari kita betul-betul Hidup di dalam kehidupan kita Menjadi pemimpin Yang bermutu Dalam hidup kita Tetapi sebaliknya Sebagai orang yang dipimpin Mari kita tolong Pemimpin kita Untuk menjadi pemimpin Yang bermutu Dengan mengkritisi mereka Memberikan masukan-masukan Yang baik tentunya Supaya mereka tetap Pada jalannya Dan mereka tetap Asat tajam Dalam kehadirannya Ini sangat perlu Ini harus kita lakukan Dalam kehidupan kita Ini harus kita jalani Saudara aku yang kekasih Baru kemudian Kita memikirkan Disinilah kesatuan Dari satu nilai Seorang pemimpin Sehingga kehadirannya Memberikan satu makna Perubahan di tempat Dimana dia ada Sehingga orang-orang yang dipimpinnya Mengingatnya Dan diinspirasi oleh Gaya hidupnya Diinspirasi oleh Ucapan-ucapannya Sehingga yang dipimpinnya Menjadi orang yang merasa Bersyukur Pernah mengenal dia Tuhan akan memakai Seorang pemimpin itu maksimal Bukan Dan anda Harus menjadi pemimpin Bukan saja pemimpin Di dalam gereja Pemimpin di perusahaan Bukan saja pemimpin Di perusahaan Di tengah-tengah masyarakat Dan yang paling kecil Anda menjadi pemimpin Bagi apa? Keluarga Bagi diri sendiri Apakah patut Anda Dicontoh Sampai akhir hidupmu? Pertanyaan yang serius Kalau anak-anak kita saja Kecewa berat dengan kita Sebagai orang tua Dan tidak bisa mencontoh kita Ironis loh Jangan salahkan anak-anak itu Memang mereka Terus kepala apa? Mereka begini bergono Eh, sati-hati Saudara Saya sendiri Kita sebagai orang tua Memang tidak punya Daya tarik bagi anak Kita yang harus Menyesalinya Mengakui dosa kita Kegagalan kita Tidak semua memang Anak itu sesudah Orang tuanya baik Jadi baik Selalu ada titik-titik Yang kadang-kadang Kita tidak mengerti mengapa Ada titik dimana Kita kecolongan Atau kehilangan momentum Tapi selalu ada harapan Untuk memperbaiki Di dalam gereja Tidak semua Jemaat itu adalah Gandum Bisa jadi lalang Tapi lalang Hati-hati loh Tidak serta-mertang Grecokin saja Tapi lalang ini pun Bisa manis Mulus Menjilat Tapi Merusak Hati-hati Tetapi Paling tidak pada diri kita Waktu kita berdiri Diuji Dibedah Adakah salah Adakah yang Kacau Adakah yang sesat Pada diri kita Mesti ditemukan Tidak ada Kalau sampai ada Berarti pemimpin yang salah Nah jadi sesuatu yang kekasih Pemimpin yang bermutu Menjadi kerinduan Di dalam kehidupan Bernegara Di dalam kehidupan Politik Dalam kehidupan Ekonomi Khususnya dalam kehidupan Gereja Tuhan Supaya gereja bisa menjadi Satu kawah Candra di muka Yang melatih Meloloskan Melahirkan Menciptakan Toko-toko Yang kemudian Bermutu berikutnya Sehingga gereja Bisa memberikan Kontribusi yang bagus Dalam kehidupan Berbangsa Berdengara Ini jadi doa kita Ini jadi harapan kita Karena itulah Perlunya Sebuah keberanian Dibangun di dalam kehidupan Untuk kita sungguh-sungguh Melakukan apa yang Menjadi kendak Tuhan Sehingga hidup kita Sungguh-sungguh Menjadi hidup Yang bermutu Kita menjadi pemimpin Yang bermutu Bukankah kebahagiaan hidup ini Kalau kita bisa Menginspirasi Banyak orang Menolong banyak orang Menyadarkan banyak orang Sehingga mereka Semakin maju Dalam kehidupan Berubah Dari kegagalan Kemudian mengarahkan diri Dan berpacu Menggapai keberhasilan Sehingga muncullah Pemimpin-pemimpin baru Sebuah regenerasi Dari kita lahir Satu, dua, tiga Atau lima pemimpin Alangkah indahnya Mari kita berdoa untuk itu Mari kita lahirkan bagian itu Mari kita inspirasi mereka semua Supaya tidak ada yang cengeng Dalam hidup ini Tetapi maju Dalam kehidupannya Dan engkau Dimanapun engkau Berada Sesudah aku Lihat dirimu Kalau engkau tidak Bermutu pada dirimu Sesali Tetapi jangan berhenti Menyesal Berubah Dan jadilah yang bermutu Jangan cari Dali Jangan cari alasan Aku gini Karena gitu Dan seterusnya No Seribu satu alasan Bisa ada Tapi kau tahu Apa yang harus kau lakukan Untuk menjadi pemimpin Yang bermutu Lakukan itu Jangan tenggelam Jangan berhenti Dalam berbagai dali Pemimpin yang bermutu sangat diperlukan dalam setiap zaman Hingga kesudahan zaman ini Semoga Kita adalah orang yang layak Di sepanjang hidup kita Dicontoh Diteladani Dalam sikap iman Yang kemudian muncul Di keseharian Di pengetahuan kita Di moral kita Mentalitas kita Sehingga lewat hidup kita Orang tahu Tuhan memang Menyertai kita Selamat Tergugah Bertanding dan bertarung Untuk jadi pemimpin Yang bermutu Minimal Untuk dirimu Amen Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyugur Kami berterima kasih Karena kami Sadar betul Hidup kami Hanyalah kemurahanmu Kau yang tolong Tuntun pimpin kami Sehingga kami boleh Hidup seperti Hari ini Melayanimu Semua Kami sadar Karena kemurahanmu Karena itulah Tuhan Kami serahkan Segenap hidup kami Dalam tanganmu Tuntun pimpin kami Dalam cinta kasihmu Di tiap langkah-langkah kami Ya Tuhan Dahului kami Dalam bertindak Berpikir Berbuat Berkata Melakukan segala perkara Sehingga hidup kami Sungguh-sungguh menjadi hidup Yang meninggikan Mengagungkan Memuliakan Nama Tuhan Terima kasih Kami juga berdoa Menyerahkan ke dalam tanganmu Untuk Para pemimpin kami Supaya sungguh-sungguh Pemimpin kami Jadi pemimpin yang bermutu Yang punya nilai yang tinggi Yang layak ditiru Digugu Memberi inspirasi Bagi kami yang dipimpin Baik itu Dalam konteks negara Pekerjaan Masyarakat Terutama gerejamu Dan keluarga-keluarga Anak Tuhan Tuhan tolong Semua kami Di dalam nama Yesus-Isus Pemimpin yang sejati Kami berdoa Kami bersyukur Pada Bapak di dalam sorga Amen